Inilah Ramalan Jayabaya yang terbukti kebenarannya Dalam perjalanan sejarah Nusantara, nama kediri tak bisa dipisahkan dari toko yang sangat terkenal dan melegenda Yaini Prabu Jayabaya Jayabaya adalah toko yang melahirkan kitab Ramalan yang hingga kini masih dianggap memiliki tua dan dipercaya masih berlaku Yaini Jangka Jayabaya Salah satu Ramalan Jayabaya yang paling kesohor adalah soal para pemimpin negeri ini Ramalan Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Noto Nogoro Banyak yang percaya dan meyakini dengan Ramalan tersebut Hal ini karena pemimpin di negeri ini sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya Yaini Noto Nogoro Namun, selain Noto Nogoro, Raja Kediri ini juga memiliki beberapa Ramalan lainnya Ramalan itu pun diakini dan benar-benar terjadi Berikut Ramalan Jangka Jayabaya yang sudah terbukti terjadi di tanah air Jawa akan terpecah-pecah Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prof. Arisio Santos PH Dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finale Fund Disebutkan Atlantis adalah negeri tropis yang berlimpah mineral dan kekayaan hayati Namun, segala kemewahan itu lenyap tersapu bencana maha besar yang memisahkan Jawa dari Sumatera Menenggelamkan lebih dari separuh wilayah Nusantara Kejadian itu diperkirakan pada 11.600 tahun yang lalu Apa yang diteliti oleh Arisio tersebut, menurut ahli sejarah Kediri Kituu sebenarnya sudah dijelaskan dalam kitab Jangka Jayabaya Itu masuk dalam periodisasi zaman besar kedua yang disebut dalam Jangka Jayabaya adalah Zaman Kalijaga artinya zaman tumbuhan Di Jawa yang saat itu masih menyatu dengan pulau-pulau lain mengalami perubahan Yang ini terpecah menjadi pulau-pelau kecil, kata Kituu Marak Seks Bebas Raja Jayabaya juga banyak memberikan perlambangan dan sindiran yang bisa dibuktikan hingga sekarang Contohnya, fenomena seks bebas yang hingga kini masih sering terjadi di masyarakat Menurut paranormal asal Kediri Jawa Timur, Kituu Kemahiran Prabu Jayabaya ini didapat dari Sheikh Samsuddin Al-Wasil Dalam kitab Jangka Jayabaya, pernah diungkapkan Bahwa nanti akan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang akan kehilangan rasa hormat sampai rasa malu Ada lagi yang menarik Ungkapan dalam Jangka Jayabaya Wong Wadon hilang Kawiragani Wong Lanang hilang Prawirani Artinya banyak perempuan hilang rasa malunya Dan banyak laki-laki hilang kormatanya Saya tidak mau mendahuli kendak Allah Namun ini sudah terbukti, kata Kituu Yang terakhir, Kituu Menukil Dari Jangka Jayabaya, yaitu Ake Udan Salamangsa Ake Perawan Tua Ake Rondo Melari Ake Anak Ake Jabang Bayi Lahir Ngolei Bapak E Artinya banyak hujan turun bukan pada musimnya Banyak perawan tua yang terlambat menikah karena terlalu memilih-milih pasangan dan juga meningkatkan karir Banyak janda melahirkan anak Dan banyak yang lahir mencari siapa ayahnya Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Agar tetap eling lan waspada Ujar Kituu Praktik Korupsi Dimana-Mana Kitab Jangka Jayabaya memprediksi yang akan terjadi praktik korupsi di tanah air yang dulu masih bernama Nusantara Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat Yang haus akan kekuasaan dan melanggar sumpah-sumpah jabatannya Perlambang itu lain adalah Ake Janji Oradit Tepih Ake Wong Melanggar Sumpah Dewi Artinya banyak orang melanggar janji Dan sumpah jabatannya yang diartikan untuk para pejabat banyak dilanggar Misalnya Hakim Berkianat Pejabat yang korupsi dan lain sebagainya Ake Menungso mengutamake duit Lali kemenungsaan Lali kebijikan Lali sanak lali kadang Yang artinya Banyak manusia yang hanya mengutamakan uang Lupa perikemanusiaan Lupa kebaikan Dan lupa saudara Silahkan dinalar sendiri Kejadian-kejadian yang diramalkan Sang Prabu Jayabaya terbukti Kata Kit Wu Hilangnya Pasar Pagi Menurut Kit Wu Dalam kitab Jangka Jayabaya Banyak mengeluarkan sindiran untuk kehidupan di masa depan seperti sekarang Jayabaya bisa memprediksi pasar rakyat yang biasanya ramai di pagi hari Kini sudah tak bisa didengar lagi dalam radius 5 km Beberapa sindiran tersebut antara lain Besok yang ona kereta Melaku tanpa jalan Tanpa Jawa kalungan besi Perahu melaku naik duur awang-awang Kali hilang ke dunia pasar Ilang kemandangi Ikut tanda yang tekani jaman Jayabaya wis cedak Kalau diterjemahkan Besok kalau sudah ada kereta berjalan tanpa kuda Tanah Jawa berkalung besi Artinya adanya kereta api Perahu berjalan di atas angkasa Artinya penciptaan pesawat terbang Sungai hilang kedungnya artinya kehilangan sumber air Dan ini sudah terbukti Termasuk pasar hilang kemandangnya Dimana zaman dahulu Pasar pagi hari seperti suara lebah Karena suara pedagang dan pembeli bisa terdengar di radius 5 km Kata gitu Tren orang mencari pesugian Selain memprediksi munculnya teknologi pesawat terbang Dan kereta api Dalam kitab jangka Jayabaya Juga mengatakan akan maraknya fenomena orang-orang tergila-gila dengan pesugian Karena malas untuk bekerja mencari uang Pelambang tersebut mengatakan Akeh wong nyambut gawe api-api pada kerasa isin Lue utamani ngapusi Woga nyambut gawe kepengan kepenak Ngumbar napsu angkara murka Ngedik ake duraka Banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu Lebih utama menipu Banyak yang malas bekerja tapi pengen kaya Banyak orang mengumbar napsu Angkara murka dan memperbesar perbuatan duraka Pulau Jawa sering terjadi banjir Ramalan ini benar-benar terjadi Parah di Pulau Jawa hingga kini Raja Jayabaya Sudah memprediksi sejak dulu Bahwa Pulau Jawa Akan banyak digenang banjir Zaman itu tersebut olehnya Zaman Kalatirto Atau Zaman Air Di Jawa sering terjadi banjir Karena Sang Hiang Raja Kuno Yang bertata di negara Purwocarito Sering menata batu besar Untuk membendung kali dan bengawan Ini dihitung mulai tahun 301-400 tahun Surya Atau mulai tahun 310-412 tahun Chandra Noto Nogoro Salah satu Ramalan Jayabaya Yang paling tersoak adalah soal para pemimpin negeri ini Ramalan Jayabaya Menyebutkan bahwa pemimpin Indonesia Yang berarti presiden adalah Noto Nogoro Banyak yang percaya Dan meyakini dengan Ramalan tersebut Hal ini karena pemimpin di negeri ini Sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya Yaitu Noto Nogoro Namun Selain Noto Nogoro Raja Kediri ini juga memiliki beberapa Ramalan lainnya Ramalan itu pun diakini dan benar-benar terjadi Dan yang terakhir Akan ada kulit kuning Lepaskan Indonesia dari kekejaman kulit putih Sakari Ono Takju Merasakan kesegaran air kelapa Yang membasahi tenggorokannya Inilah pertama kalinya Anggota Batalion 153 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Itu merasakan air kelapa muda Ono muda begitu terkesan dengan keramahan penduduk di Cilacap, Jawa Tengah Walau tak banyak interaksi Dan terbatas kendala bahasa Ono merasa disambut baik di Pulau Jawa Ono kemudian mengerti Masyarakat begitu mempercayai Ramalan Jayabaya Akan ada orang-orang KT berkulit kuning Yang akan melepaskan penduduk Indonesia dari kekejaman bangsa kulit putih Mereka percaya orang KT itu adalah para tentara Jepang Selain bertugas di Indonesia Ono lebih banyak kecewa melihat sikap para tentara Jepang lainnya Apalagi masa 1943 sampai awal 1945 Dimana tidak ada perang di Jawa Kemudian Ono melarikan diri dari militer Jepang dan bergabung dengan tentara Indonesia Ono pun mengubah namanya menjadi Shigeru Sehingga para veteran Jepang mengenalnya sebagai Rahmat Shigeru Ono Dia kemudian berjuang bersama para pemuda Dia melatih mereka Dan mengibim Gili Awal Indonesia berterang melawan Belanda Rahmat Ono adalah tetap Terakhir Terakhir ini Terakhir ini Terakhir 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 Terakhir